Syahrini dinilai heboh sendiri pos sebab model tapi gak ada yang peduli, langsung dikasihani makin ambrodol stylenya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Syahrini diketahui baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-40 tahun di Singapura. Dalam ulang tahunnya kali ini, ia mengundang beberapa rekannya, termasuk salah satu idol kpop ternama yakni Son, mantan member CLC. Ia juga dapatkan kado mewah dari Reino Barak, yaitu sebuah jam tangan mewah. Namun kali ini bukan kado yang jadi perbincangan, melainkan gayanya yang saat memutuskan untuk hijrah. Syahrini kini lebih sering memakai setelan dengan blazer, serta hijab segi empat dengan warna yang senada. Namun dalam munggahan terbarunya, Syahrini tampil sedikit berbeda dari biasanya. Gerudung segi empat berganti dengan pasmina kekinian dengan gaya hijab yang berbeda. Dalam kolom komentar, Syahrini menambahkan cerita dibalik gaya hijab barunya, seraya menendai adik sertarkannya. Syahrini menyebutkan bahwa sebenarnya Reino tak suka dengan gaya hijab barunya ini. Anda berdua inginkanku memakai hijab seperti itu, namun semua itu hanyalah tinggal lamunan, tulis Syahrini. Nyatanya Pak R.B. tak inginkan Pak R.B. pun berkata, Sayang kayaknya kurang cocok dia pakai hijab kayak gitu seperti mau nyelam jatuhnya, kalau di muka sayang, imbuhnya. Tak cukup sampai di situ, ia juga berikan penekanan bahwa hijab tersebut akan segera dilepas, dan kembali pada gaya kerudung yang sebelumnya. Pas minah kekinian itu bakal ia kenakan hanya untuk keperluan foto semata, jadi diri ini pun kembali ke kerudung segi empat. Sebagaimana biasanya, oleh karena itu adegan berkerudung itu hanyalah untuk keperluan berpose, dan juga berfoto saja sepertinya. Selebihnya hempas, iakan, ungkasnya. Tentunya saat dibagikan ulang oleh akun gosip, netizen kembali mentil Unggan Syahrini, dengan nada menyinyir. Posting sendiri heboh, sendiri Budhe, saking gak ada komen dari teman-teman yang rame. Dan juga fans, meng sedih banget si Instagram Budhe, komentar netizen. Makin amburadul dah pasti stylenya, soal yang kayak pinjem-pinjem barang, pada menyikir satu persatu, sindir netizen. Keperluan berpose, pose sampai jungkir balik, dungging juga gak ada yang bayar, beda maluna pose dibayar. Jadi pose buat apa kamu bogel, seluruh yang lain. Terima kasih telah menonton! Protes Rino Barak terhadap gaya hijab Syahrini, isi curhatan inces pada Aisyarani terungkap. Mendapat dukungan dari Rino Barak saat memutuskan untuk berhijrah, Syahrini justru diprotes sang suami lantaran gaya hijabnya. Perubahan Syahrini yang kini memutuskan untuk menutup rapat, seluruh auratnya memang sempat menunjukkan publik. Sebelah bertahun-tahun dikenal dengan image glamour dan gayanya yang nyetri, kini inces justru memilih untuk tampil muslimah. Padahal saat belum menikah dengan Rino, inces kerap menjadi serotan lantaran gaya rambutnya yang selalu fenomenal. Keputusan Syahrini untuk berhijab itu pun mendapat dukungan penuh dari Rino, selaku suaminya. Namun tiba-tiba, dilansir melalui undahan di akun Instagram miliknya. Inces mengaku dapat protes dari Rino Barak lantaran gaya hijabnya. Mulanya dalam beberapa foto yang dibagikan, inces terlihat memamerkan gaya terbarunya yang menggunakan hijab berjenis Pazmina. Expect nothing, appreciate everything, tulis inces. Penampilan terbaru inces itu pun diuji oleh Aisyah Rani, sang adik dan Rinaldi sahabatnya. Cantik, keren, ianda, tulis Rinaldi. Ya kan, koko pasti laik tambarani. Sayangnya, Syahrini justru mengaku perubahan gaya hijabnya itu mendapat protes dari Rino. Pasti anda berdua inginkan aku memakai hijab seperti itu, namun semuanya itu hanyalah tinggal lamunan. Nyatanya, Pak R.B. tak inginkan jawab inces. Syahrini berangasan sang suamin rasa kurang cocok dengan penampilan hijab inces saat menggunakan jenis Pazmina. Bahkan inces menyebut dirinya sempat diajak oleh Rino Barak seperti orang penyelam. Sayang, kayaknya kurang cocok dia pakai hijab kayak begitu, seperti mau nyelam jatuhnya kalau di muka sayang, tambah inces. Alatil Syahrini pun kembali memutuskan menggunakan hijab dengan model segi 4 seperti yang ia kenakan. Diri ini pun kembali ke kurdung segi 4 sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, adegan berkurdung itu hanyalah keperluan untuk berpose dan berfoto saja sepertinya. Ungkap Syahrini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!